Nah berikutnya kita bahas kalau misalnya implementasi ERP-nya itu offshore Jadi ada pendekatan implementasi, bukannya ERP sebenarnya Pengembangan IT secara umum itu pendekatan offshore Jadi offshore itu melibatkan tim yang dia berbeda negara atau berbeda wilayah Kenapa misalnya menggunakan pendekatan offshore ini? Pertama terkait misalnya biaya lebar Misalnya implementasinya di Eropa Tapi UMR-nya UMR India misalnya Nah kan beda gitu kan Nah kemudian adanya spesialisasi keahlian untuk setiap aktivitas Misalnya konfigurasi tes tim migrasi Ini bisa di offshore-kan, bisa dikerjakan oleh misalnya tim dari negara yang lain Misalnya wilayah yang lain untuk mengerjakan Kemudian juga ada pertimbangan waktu Jadi proyek itu bisa 24 jam Karena misalnya siang ya ketika siang itu dikerjakan oleh tim lokal Ketika menjelang malam dikerjakan oleh tim dari negara lain Yang pada saat itu di negaranya baru pagi gitu kan Mau menjelang siang Sehingga proyek itu 24 jam Sehingga diharapkan bisa mempercepat durasi proyek Nah ini fase-fase khususnya dalam implementasi ERP Mana saja yang bisa di offshore-kan Mana yang harus on-site Artinya harus dihadiri di situ oleh konsultantnya Tidak bisa secara remote Atau offshore Project preparation itu harus on-site Bisnis blueprint ya Mayoritas itu harus on-site Kemudian Apa yang bisa di offshore-kan untuk bisnis blueprint misalnya Tadi misalnya proofing dari skenario-nya Atau kemudian Membuat dokumentasinya ya Sesudah hasil dari Analisis ya Kemudian nanti dibuat Dokumentasi itu Pengertikannya itu mungkin bisa di offshore-kan Kemudian realisasi ini ya Nah realisasi ini Mayoritas bisa di offshore-kan Kenapa ya? Karena kita bisa melakukan konfigurasi testing Development kan secara remote ya Secara remote tidak harus Ada di tempat ya Kemudian Final preparation and go live ya Nah ini bisa 50-50 ya Antara yang di on-site dan di offshore Yang di offshore-kan itu bisa datang migrasinya Kemudian penyediaan Konten trainingnya Seperti itu ya Kemudian Bahkan kalau dalam kondisi sekarang ya Mungkin semuanya Mayoritas harus remote ya Dengan menggunakan apa Online misalnya Kemudian support ya Nah support ini Mayoritas bisa di offshore ya Nah itu bisa di offshore Nah jadi aktivitas yang bisa di offshore-kan itu secara umum adalah Yang umumnya bisa di offshore ya Development ya Testing misalnya Developer itu kan Realization ya Coding Kemudian testing ya Kemudian penyediaan Konten-konten training ya Kemudian yang bisa di offshore-kan Pada batas-batas tertentu Misalnya konfigurasi data migrasi ya Kemudian aktivitas yang sulit untuk bisa di offshore-kan Itu bisa blueprint ya Karena harus Umumnya harus ketemu Ya kemudian analisis langsung Di tempat ya Ya pengalaman saya misalnya ketika Implementasi itu Datang ke itunya ya Datang ke Kota-kota Kota yang Yang akan jadi apa Piloting gitu kan ya Yang akan Analisisnya Jadi tidak bisa di Di remote ya Sehingga Diharapkan hasil analisisnya lebih Valid ya Sesuai dengan fakta yang ada di lapangan Kemudian integration testing User acceptance ya And user training ya Charge management ya Charge management kan terkait mempersiapkan Perusahaan ya Untuk Bisa mengadopsi sistem ERP ya Karena ada perubahan-perubahan proses bisnis Perubahan kebiasaan disana ya Yang harus diantisipasi Atau dipersiapkan Itu mungkin ya Silahkan Terima kasih telah menonton